Halo semuanya, kita akan belajar tentang fungsi linear khususnya bagaimana menggambarkan fungsi linear dalam bentuk grafik nah sebagai contoh, sebuah fungsi linear ditentukan oleh fungsi x sama dengan 3x dikurang 2 tentukanlah daerah hasil untuk x elemen real dalam bentuk grafik jawab langkah pertama kita menentukan sembarang nilai x dalam hal ini kita pilih x sama dengan 2 apakah x-nya harus selalu sama dengan 2? tidak kita bebas kita memilih bilangan yang lebih simple atau lebih sederhana x-nya boleh 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya tapi dalam hal ini kita pilih x sama dengan 2 sehingga fungsi x kita tulis menjadi f2 karena x-nya 2 sama dengan 3x berarti 3x2 dikurang 2 3x2 sama dengan 6 6 dikurang 2 sama dengan 4 diperoleh titik koordinat x-nya 2, y-nya 4 untuk menggambar grafik kita membutuhkan minimal 2 titik langkah selanjutnya kita pilih x-nya sama dengan negatif 1 sehingga dengan cara yang sama diperoleh f-1 sama dengan 3 kali negatif 1 dikurang 2 3 kali negatif 1 negatif 2 dikurang 2 hasilnya negatif 5 diperoleh titik koordinat yang kedua x-nya sin 1 dan y-nya min 5 kedua titik ini kita gambarkan dalam koordinat kartesius nah untuk yang mendatar merupakan sungguh x dan yang kortikal merupakan sungguh y selanjutnya kita kasih titik-titik skala pada koordinat nah untuk ke sebelah kanan tentu bernilai positif dan sebelah kiri bernilai negatif dan ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif titik yang pertama adalah 2 4 kita lihat gambarnya 2 4 inilah yang merupakan titik 2 4 titik yang kedua negatif 1 5 bagaimana gambarnya? inilah negatif 1 negatif 5 kedua titik ini kita gambarkan garis lurus kita hubungkan garis lurus selanjutnya itulah yang merupakan daerah penyelesaian berupa grafik oke semoga bermanfaat terima kasih